hahaha eh berdua sini mah ah, jangan jangan sama gue kayak ini ya, kayak boneka itu kayak ini jalan-jalan ya ah, udah lama dia 10 haaad haaad jadi sama gede ini do kebanting kelar nih do berantin yang bener dong, kalo gue lawan iya gue pasti kalah, karena gue gak punya karate ah lu kan siapa aja di lawan lu? kalau gue dari mulut aja bisa bikin orang takut tapi kan lu siapa aja di lawan orang arah aja apa lu lawan? siapa? arah arah siapa? lawan arah iya, lu ngapain sih ada disini? wah ini kan sama gue ah, lu tetanggaan sama Bedu? iya berapa tahun lu tetanggaan sama Bedu? berapa tahun ya, 5 atau 6 tahun pokoknya dia belum dibangun, gue belum dibangun kita ada tetanggaan suka duka jadi tetangganya Bedu apa? sebenernya kita tetanggaan itu kecelakaan iya bener kok bisa? gue di jebak sama Bedu kenapa? jadi waktu itu gue lagi nyari rumah terus kita syuting bareng terus gue liat-liatnya, iya emang bagus yaudah, akhirnya gue beli disini tapi dia dapet komisi oh, makan larlu eh, katanya nih Beb-Beb di rumah si Tia ini adalah temen curhatnya Bedu jadi kalau Bedu ada apa-apa ceritanya ke Tia gue cerita ya? enggak, gue cuma cerita di vlog gue doang oh, lu punya vlog, tunggu apa? lu boleh promote ini, vlog gue keluarga itu kalau lu vlog lu Bedu Kanal TV oh, gue udah subscribe lu iya oke, gue subscribe lu tapi tetep diantara lu semua gue yang paling gede sebulan 200 juta ini baru cair, baru cair sebenernya aku sering-sering bikin masalah biar sekarang terlalu banyak siap hari gue di rumah masalah mulu tapi tuh gue pengen tau lu bisa langsing begini gimana nih kita lahirnya kan beda 10 hari doang bener, ini gue kasih tau rahasianya buat perempuan-perempuan yang ada di rumah bebek di rumah gampang kalau lu mau cepet urus lu sering-sering dilaporin polisi sering diajem ngomong orang masuk penjara tuh banyak masalah aja kayak gitu pasti lu mau makan banyak satu gentong juga gak bakal jadi daging yaudah gue gendut aja deh jadi seorang Nikita Mirjani tuh gak gampang berat ya? berat banget biar lu aja lah yang jadi di kita menjara tiga anak gak dibiayain laki tiga-tiganya tapi gue mah insya Allah ikhlas gue mah ini kan terbuktikan sekarang kan karena lu ikhlas bener nah karena si Tia ini tau tentang ceritanya Bedu pasti Tia tau dong tentang mantan-mantannya Bedu siapa aja tau kalau Zizi kan udah ketahuan public ada yang penyanyi penyanyi siapa? kan udah masa lalu juga kita kan gak ada masalah disini tuh gak ada gak ada yang boleh berbohong coba lu seputin nanti gue bilang iya gak iya ujong yaudah lu kayak kembar anak-kembar tau cuma bedanya lu agak coklat dia putih bersih ya Allah tapi lu berapa sih? cuma sebelum